Oke sahabat Tumai dimanapun Anda berada siang hari ini berjumpa kembali dengan saya pada siang hari ini. Oke siang hari ini saya ingin menanggapi beberapa pertanyaan dari sahabat Tumai bahkan dari sahabat dan orang-orang yang beberapa saat ini bertanya, pernah bertukar pikiran dengan saya, sering dengan saya tentang kasus Furnish Ferdisambo yaitu Ferdisambo di Furnish hukuman mati dan istrinya Putri Tantrawati di Furnish 20 tahun penjara. Bahkan terbaru adalah Richard Eliezer bahkan di Furnish hanya cuma 1 tahun setengah atau 1 tahun 6 bulan. Ini membuat publik bertanya-tanya mungkin sahabat Tumai juga bertanya-tanya adilkah Furnish yang dijatuhkan oleh hakim kepada Ferdisambo, Putri Tantrawati dan Richard Eliezer Saya di sini berbicara bukan sebagai seorang pakar hukum ya, tapi berbicara mengenai pendapat saya sebagai masyarakat biasa tentang hal ini ya. Yang pertama mengenai Ferdisambo ya, adilkah Ferdisambo dihukum mati ya? Bukankah, banyak juga yang bertanya bukankah negara ini harus memperhatikan namanya hak asasi manusia, hak untuk hidup ya? Makanya banyak yang berpendapat bahwa Ferdisambo ya jangan sampai dihukum mati. Paling tidak hukuman seumur hidup seperti tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Tapi ternyata hakim memutuskan hukuman yang lebih berat kepada Ferdisambo yaitu hukuman mati. Itu sebabnya menjadi pertanyaan bagi banyak orang mengenai ponis ini ya. Adilkah Ferdisambo dihukum mati ya? Menurut saya yang pertama yang harus kita sadari bahwa kita tahu bahwa Keputusan hakim dan ponis hakim sebagai alat negara, sebagai wakil Tuhan ya di bumi ini ya untuk menjadi pengadil ya di negara kita ya. Artinya bahwa proses persidangan Ferdisambo ini bukan proses yang instan ya. Jadi proses persidangannya sudah berbulan-bulan. Sehingga apa yang telah di poniskan terhadap Ferdisambo oleh majelis hakim ya kita harus mengakui ponis itu Sebagai ponis negara kepada Ferdisambo karena hakim atau yang mewakili negara adalah wakil Tuhan ya. Jadi kalau Ferdisambo dihukum mati ya itu sesuai dengan keputusan ponis majelis hakim karena mereka punya pertimbangan-pertimbangan yang sendiri ya. Ya menurut saya ya pantaslah beliau dihukum mati ya itu pantas-pantas saja kenapa? Karena kita tahu bahwa Ferdisambo ini dia pun sebagai seorang urgent ya bukan polisi yang berpangkat rendah tapi seorang kadif propan. Dia punya disiplin ilmu yang begitu tinggi ya sehingga sebenarnya dia enggak boleh bisa digabas seperti itu ya. Tapi kita lihat dalam persidangan ternyata Ferdisambo ini memang otak dibalik pembunuhan tersebut. Artinya apa yang dilakukan oleh Ferdisambo kepada Joshua Huta Barat adalah pembunuhan berencana ya. Jadi ketika dia melakukan pembunuhan dia masih merekayasa fakta, memutarbalikan fakta, menyembunyikan CCTV dan lain-lain ya. Bahkan melibatkan orang lain untuk bersama-sama menipu dan menghindar dari perbuatan yang kecil yang dilakukan ya. Seandainya ketika Ferdisambo melakukan pembunuhan kemudian dia berkata jujur sejujur-jujurnya dia menyesali perbuatannya saat itu sehingga persidangan tidak perlu terbelit-belit. Ya ini saya rasa Ferdisambo layak dihukum seumur hidup. Tetapi kita lihat bahwa ketika Ferdisambo melakukan kesalahan yang sangat kecil justru dia tidak pernah ada rasa penyesalan. Bahkan dia mau memutarbalikan fakta ya. Dia mau berbohong supaya dia lepas dari jeratan hukum. Dia memakai istrinya ya. Bekerjasama dengan istrinya dengan para ajudan yang lain. Untuk memutarbalikan fakta bahwa Yosua melakukan pelecehan kepada istrinya. Itu sebabnya kalau hakim mempunis Ferdisambo hukuman mati ya wajarlah. Karena dia telah merencanakan pembunuhan. Melakukan pembunuhan berencana. Dan dia telah berusaha bahkan mencoba untuk memutarbalikan fakta supaya dia bisa terbebas dari jeratan hukum yang dilakukan. Banyak juga yang bertanya bahwa janganlah Ferdisambo dihukum mati. Paling tidak Ferdisambo dihukuman seumur hidup supaya dia bisa bertobat. Ini keliru menurut saya ya. Kalau seandainya Ferdisambo mau bertobat. Ya dia kan ketika difoniskan tidak langsung ditembak mati. Masih ada waktu untuk bisa bertobat sebenarnya. Ya menurut iman Kristen yaitu agama dari Ferdisambo sendiri. Bahwa ketika seseorang ya walaupun telah melakukan dosa sekalipun ya. Tapi di akhir hidupnya dia mengaku kita ampun dan bertobat kepada Tuhan. Maka dia akan diampuni dan diselamankan. Ingat kisah tentang penjahat, kedua penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus di Bukit Golgotha. Di akhir hidupnya seorang penjahat ini ternyata mau bertobat ya. Dan dia diselamatkan ya. Saya rasa kalau Ferdisambo berniat untuk bertobat masih ada kesempatan bagi dia untuk bertobat sebelum dia ditembak mati. Jadi kita harus percaya kepada keputusan negara yaitu melalui ponis hakim ya. Dan ini juga sangat bagus menjadi efek kira kepada para aparat yang ada di Indonesia. Supaya mereka tidak merasa sombong bahwa pangkat yang mereka memiliki bisa dengan mudah mereka memakai kedudukan mereka. Untuk menganggap masyarakat kecil itu sebagai orang-orang yang bisa dihukumati, bisa dilakukan tidak adil. Diperlakukan tidak adil ya. Jadi supaya ke depan mungkin kepolisian TNI siapapun yang ada di negara ini yang memiliki pangkat tinggi sekalipun ya. Tidak boleh semena-mena karena negara kita adalah negara hukum. Jadi lewat kasus ini kiranya hukum dapat ditegakkan di negara kita yang kita kasihi ya. Yang kedua mengenai Putri Candrawati. Mengapa Putri Candrawati bisa dihukum selama 20 tahun? Ya itulah teman-teman ya. Kurang lebih sama seperti Ferdisambu. Karena Putri Candrawati dan Ferdisambu menurut saya mereka memang bersekongkol untuk memanipulasi fakta yang terjadi. Ya sehingga terbelit-belit ya persidangan di selama beberapa bulan. Jadi Putri Candrawati adalah akar atau pemicu dari kemarahan Ferdisambu sehingga menghabisi ajudannya sendiri. Jadi bahkan ketika dia sudah menghabisi ajudannya sendiri ya. Putri Candrawati pun tidak mau mengaku salah, tidak mau jujur. Tapi bahkan dia menyempunyikan kasus ini ya. Supaya dia terbebas dari hukuman. Kira-kira sama dengan Ferdisambu. Jadi kalau dia dihukum 20 tahun penjara, ya menurut saya sudah adil. Yang ketiga teman-teman, ini menjadi berbeda adalah Richard Eliezer yang sangat mengejutkan. Hanya difonis 1 tahun 6 bulan. Padahal sebelumnya dia difonis 12 tahun ya oleh jaksa penuntut umum. Tapi ternyata difonis oleh hakim 1 tahun 6 bulan ya. Hukuman yang jauh lebih beringan daripada Ferdisambu dan ajudan-ajudan yang lainnya. Mengapa? Apakah kita setuju dengan fonis ini? Ya sekali lagi ya, apa yang difonis oleh hakim itu sudah benar. Kita tidak boleh mengatakan tidak setuju. Karena hakim mempunyai kapasitas dalam hal memponis seseorang ya. Jadi ya Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan menurut saya ya masuk akal. Walaupun dia yang secara langsung mengeksekusi Yusua Huta Barat. Namun menurut saya dia sendiri tidak ada rencana untuk menghabisi Yusua Huta Barat. Tapi dia sendiri bisa mengeksekusi Yusua Huta Barat. Itu karena perintah dari Ferdisambu. Bayangkan seorang jenderal ketika memerintah seorang Richard Eliezer yang memiliki pangkat yang paling bawah sekali ya. Ya pasti tidak bisa melawan ya. Atau dia mungkin memelawan pasti dia akan menjadi korban dari Ferdisambu. Jadi dia sendiri tidak ada urusan, tidak ada masalah dengan Yusua Huta Barat. Dia hanya mendengar perintah dari Ferdisambu. Dan akhirnya ya secara terpaksa mungkin menyedihkan di hatinya. Dia harus mengeksekusi temannya sendiri ya. Yusua Huta Barat. Jadi menurut saya hukuman dari Richard Eliezer memang layak dikurangi ya. Satu tahun dan enam bulan. Ya itu bagi saya cukup puas ya. Karena dia sendiri bukan otak dari pembunuhan tersebut. Otak pembunuhannya adalah Ferdisambu, Putri Chandrawati, dan dibantu oleh ajudan-adjudan yang lain ya. Maka layak mendapatkan hukuman yang setimpal. Ya. Oke teman-teman itu menurut pendapat saya. Jadi apa yang sudah difoniskan oleh hakim ya. Kita sebagai masyarakat ya harus menerimanya. Ya itulah keputusan hakim. Mereka sudah punya pertimbangan-pertimbangan yang begitu matang. Hingga berani memfonis seseorang terpidana. Oke teman-teman demikian pendapat saya. Jika ada teman-teman punya pendapat yang lain ya. Bila bisa komen ya. Oke teman-teman selamat sore teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Dan syukur selalu bagi kita semua sore hari ini. Selamat menikmati.